Karena Akika kali ini ada Retorik sama Puci, terus ada keluarga Bapak-Pahisal juga ya. Karena Akika kali ini ada Retorik sama Puci, terus ada keluarga Bapak-Pahisal juga ya. Alhamdulillah. Terus keluarga Laurel juga lengkap banget ya. Ada Bunda Sadi, yang ini Jaksudayanti, Omanang. Dan sangat berjalan lancar ya. Pusat dido'a dari Habib, Bunga Luantese. Melihat kata Laurel sendiri seperti apa tadi di dalam? Melihat Laurel ya masih tertati ya, karena baru lahiran kan. Jadi nggak terlalu banyak gerak, paling tadi makan bareng doang. Terus untuk Akta tentu saja masih excited banget ya, semangat. Dan tadi di dalam dia memang sambil melakukan banyak pekerjaan ya. Selain iklom tamu-tamunya. Hadiahnya untuk Alina atau orang sendiri? Untuk hadiahnya? Iya, sebelumnya udah gitu. Tapi memang aku kayak ada mau kasih something lagi sih. Apa itu? Tapi aku perlu tanyain dulu nanti. Gitu, ini kita kan kita, ya nanti kita tanyain lagi. Tapi tadi sempat mau... Apa sih Pak Put? Atta kan bagaimana yang baru nih. Itu ada wejangan nggak sih Kak Atta gimana gitu Pak Put? Kalau wejangan ya, saya bahkan lebih banyak belajar sih. Karena maksudnya saya udah punya anak tiga ya. Saya dia anak pertama. Jadi kayak saya ingin contohin dia bahwa walaupun saya udah punya anak tiga. Kalau bisa kelembutan dan keharmonisan dalam rumah tangga tetap seperti itu gitu. Nggak ada beda. Itu yang saya pelajari dari Atta yang bener-bener sangat menghargai waktu. Dan menghargai kebersamaannya saat ini. Nah untuk wejangan saya ke dia paling, ya semoga dipermudah ya segala urusannya gitu. Terus dia semakin jadi pribadi yang lebih baik. Bak, potongan domba ini tentunya baru banyak. Oh iya, masalah domba tadi kita banyak bicara juga ya. Tentunya pertama Atta potong dombanya sendiri. Terus tadi enak juga ya, dihidangkan dombanya enak. Sampai kita dipangetin untuk bawa pulang. Karena dombanya lumayan banyak ya. Tadi sempat gendong baby Amina sendiri. Oh kalau saya enggak. Oke doanya kaki buat.